Hai kondisi tank udah tiga tahun ya beginilah kondisinya teman-teman di apa ya di live rock ini udah jadi detropi kayaknya terus bisa kalian lihat ini adalah detritus-detritus lumut seperti ini menurut saya tuh sangat susah teman-teman untuk membelihara coral padahal untuk lampu saya udah pakai lalu LED ini pakai sun filter juga tapi nyatanya untuk koral tuh mati semua mungkin ya pengalaman saya tuh yang berefek besar itu ada di airnya mungkin mungkin kandungan nutrisinya agak lebih kurang ini tank saya udah dengar tiga tahun ini anemon sama ini penampakan dari samping agak semua hijau airnya ini sengaja lampu letnya saya matikan soalnya udah nggak ada korang lagi pakai lampu celup yang seperti biasa kosmo terus untuk samping ternyata kondisinya seperti ini teman-teman ini skimmernya terus halnya retempel jadi seperti ini aja sekarang untuk dori itu ikan yang paling tahan menurut saya blue band sama semadar cicit yang gunung untuk jenis Nemo-nemoan disini kurang ini ya untuk saya kurang pas paling dia bisa bertahan sekitar 4-6 bulan udah bagus sekarang kalau teman-teman di luar sana bisa lebih ini mungkin di airnya sih saya pakai di 1025 kadang-kadang untuk pakannya saya pakai kiorin siwet ekstrim ini ada biotanya ya ya Dori Lettersik satu ekor ukuran XL terus ada ini namanya apa ya lupa saya juga terus ada semadar ini semadar jawa band sama petak kuning trigger apa ini trigger sonang Jakarta kayaknya masih itu aja terus ini ada zebra sebenarnya tiga ekor nih udah penghuni paling lama sama ditengah ini udah sekitar 2 tahun lebih bintang laut dulunya ada dua udah mati semua jembing gelodok juga mati terus sama keong turbo ini ada tiga semuanya kalau ada dua sih semuanya dia kelihatannya wave maker saya pakai buat air tawar cukup awet juga umurnya udah satu setengah tahun ya beginilah kondisi tanknya saya udah nggak mau ribet lagi untuk equipment yang saya gunakan cuma ini untuk alat tes kadar garam refraktometer jadi untuk perawatannya setiap satu bulan sekali malahan saya untuk cek kadar garam perawatannya nanti tinggal saya setelah saya cek kalau ini kok udah apa kadar garamnya itu udah pekat banget itu saya tambahkan air ro paling udah itu aja sih perawatannya terus kayaknya saya enggak enggak lagi beli coral kayaknya untuk depannya mungkin ikannya aja ini saya akan tambahin jadi jadi apa ya fish tank only ini dulunya live rock semua warnanya dulunya enggak ungu entah umumnya seperti ini dulu nah kenapa sekarang jadi seperti ini semua mungkin nutrisinya di air tuh berkurang semua ya teman-teman saya sudah tahu terus di pasir bawahnya ini pakai karang jahe dan pasir pantai ini tuh cacingnya banyak sekali yang teman-teman Bristol worm kayaknya cuman dari pengalaman teman-teman itu enggak gua nggak usah direpotin untuk kita susah sambungan karena dia cukup membantu untuk ekosistem aquarium laut ini salah satunya untuk ngebersihin sisapakan detritus yang ada di bawah jadi gini aja teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang masih setia dengan channel kalian muktiwibawo maaf ya untuk teman-teman subscriber dan viewer saya karena saya nggak pernah upload sekali tentang air laut karena menurut saya itu gampang-gampang susah ya untuk maintenance nya sendiri saya soalnya orangnya males jadi ya untuk bugi ya seperti ini aja oke nanti beberapa minggu ke depan saya akan update kalau ada ikan baru cukup sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh